Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Amalia Putri Maharani Dari Prodi Pendidikan Bisnis A 2018 Kali ini saya akan membuat video tutorial Bagaimana cara menggunakan Mentimeter Mentimeter merupakan salah satu aplikasi Yang dimana kita bisa membuat presentasi Di dalamnya Kita juga bisa membuat quiz dan yang lainnya Langkah pertama yaitu Buka Google Chrome Ketik Mentimeter Lalu kita klik yang ini Setelah itu sign up Kita bisa sign up menggunakan Facebook Ataupun Google Saya disini memilih sign up menggunakan Google Kita continue with free Nah jika sudah login Tampilannya akan seperti ini Lalu kita akan membuat presentasi baru Disini kita bisa ganti namanya Misal Disini kita juga bisa import powerpoint yang telah kita buat Dari aplikasi lain Tetapi kita harus upgrade ke versi yang berbayar Karena kita menggunakan versi yang free Jadi kita hanya bisa membuat langsung di Mentimeter ini Nah disini kita bisa memilih Kita akan membuat apa gitu Nah pada slide pertama saya akan membuat powerpoint terlebih dahulu Lalu pada slide selanjutnya Saya akan membuat Q&A Cara membuat slide selanjutnya yaitu Add slide Nah disini kita pilih Q&A Misalkan pada slide kedua saya membuat pertanyaan Warna apple adalah Pada slide selanjutnya saya akan membuat Kuis Nah slide tiga Saya memberikan semacam quiz Ini adalah opsi jawabannya Jika kita akan menambahkan opsi yang lebih banyak Klik add another Jangan lupa kita Klik jawaban yang benarnya Disini kita bisa memberikan waktu Menjawab Nah di bawah sini ada leaderboard Untuk menunjukkan jawaban dari responden Untuk menampilkan presentasi Kita klik present Nah kita bisa share Kode ini ke siswa Lalu nanti dia join ke presentasi kita Nah disini ada tombol love Ini bisa digunakan sebagai absensi untuk siswa Karena satu orang hanya bisa satu kali mengeklik tombol love Nah nanti disini akan menampilkan jawaban dari siswa Nah disini sudah ada satu partisipan quiz kita Kita klik enter Untuk start Nah disini akan menampilkan hasilnya Nah disini langsung ditampilkan hasilnya Siswa ini menjawab dengan benar Nanti disini juga akan ditampilkan ada berapa orang yang menjawab salah Ya sekian tutorial dari saya Kurang lebihnya mohon maaf Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton